Intro Salam, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Maka kalau saya tahu kepada Anda, banyak orang kenal darah kebangkitan, amin? Sampai orang Amerika yang koma 3,5 tahun cuma minta, khas misur pasti, satu pot dari kandungnya. Dia punya iman dan betul-betul semua, amin? Atau orang yang di Amerika yang ada lima tumor ngelitarin jadinya, so, mengandung. Kalau Anda akan menemukan, saya akan menemukan, saya akan menemukan, tunggu, kurang sakit, anakmu. Sempuram, amin? Dan inilah darah kebangkitan, maka itu, kalau saya berkata kepada para ibu yang ada, Anda perlu ini. Masih sempurna, 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 kandung satu pot dari, enggak ada, enggak punya pemberudah, so. Satu pot dari, bayi lahir tiga hari, kumah. Satu pot dari, artinya betapa pentingnya. Maka hanya seorang matir, so. Darah, gambaran seorang matir. Saya seorang matir. Maka kalau orang bilang, ke surga, enggak ada besar sejaman aneh. Maka itulah kalau, mari anda dan saya. Anda udah dibagari. Jangan minyak anggur, enggak dirusakkan, amin? Saya mengalami sakit miyum yang luar biasa. Di mana saya pergi dari gereja ini. Akhirnya saya mengalami miyum yang begitu sakitnya. Besoknya hari Senin saya mau dioperasi, dikomitmen. Harus dioperasi. Akhirnya saya datang ke gereja ini lagi. Pada saat saya dapat minyak urapan dari beliau, Pak Riaji, dan perjamuan. Lalu saya pegang tangan beliau, Pak Riaji. Semula penyakit miyum saya dan dicek oleh dokter, sudah tidak ada lagi. Begitu juga sakit gula saya. Karena saya terus-menerus datang ke gereja Tiberias ini, minum darah Yesus dengan minyak urapan. Saya sembuh juga dari penyakit gula juga. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Dan kepada Bapak Pendeta beliau, Pak Riaji yang betul-betul dipilih Tuhan, martir. Dan betul-betul mendatangkan mujijat kepada jemaat-jemaat. Semua orang yang mengeluh dan didoakan oleh pendeta beliau, Pak Riaji. Semuanya sembuh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu saudaraku. Waktu itu dapat suara lagi dari Tuhan bahwa saya harus bertemu dengan seorang pendeta yang turun dari sorga. Saya tidak tahu itu. Waktu 20 tahun yang lalu saya pergi ke Ratu Plasa ketemu sama Bapak Pendeta Pak Riaji. Padahal gedung-gedung di Jakarta ini sudah saya pencet mendengar suara itu. Engkau akan bertemu anakku dengan seorang pendeta yang turun dari sorga. Itulah pendetamu. Akhirnya saya harus terus minum darah Yesus dengan minyak urapan dari beliau. Disitulah saya terus-menerus tidak pernah diserang oleh penyakit lagi. Karena Yesus yang luar biasa itu dapat menyembuhkan bersama dengan doa beliau, Pak Riaji. Justru minyak urapan sama sarana perjamuan suci. Itulah yang membuat mujizat datang kepada kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Sangat mengucap syukur Ibu Lydia. Iya. Puji Tuhan sekarang sudah sehat sempurna. Iya, Pak. Tidak sakit mium lagi. Enggak dioperasi, Bu ya? Enggak dioperasi, Pak. Puji Tuhan. Jadi harusnya kalau penyakit mium itu secara medis kedokteran itu harusnya dioperasi ya, Pak Dokter ya? Bagaimana Pak Dokter Yopi? Secara medis harusnya Ibu Lydia di ponis dokter kena mium itu harusnya ngalamin operasi harusnya ya, Pak Dokter ya? Penyebab dari mium ini, tumor dalam kandungan ini disebut mioma ya, mioma utri ya. Penyebabnya, sebenarnya penyebabnya itu belum begitu jelas. Tapi menurut teori-teori yang dikemukakan bahwa bisa juga oleh karena faktor keturunan atau karena kelebihan hormon estrogen. Oke, biasanya kalau adanya tumor di dalam kandungan itu, itu diagnosanya harus diadakan USG. Yang diagnosa pastinya dengan USG atau dengan periksa dalam. Dengan periksa dalam kita bisa merabak ada satu tumor di dalam kandungan dari seorang wanita ya. Kalau secara medis harus dioperasi. Harus dioperasi dokter ya? Kecuali kadang-kadang yang masih kecil, kalau dia sudah lebih besar memang harus dioperasi. Kalau dia masih kecil kadang-kadang dia hilang sendiri. Waktu itu Ibu miumnya sudah besar apa masih kecil? Sudah besar. Jadi kalau Ibu ini sudah mengalami mium yang sudah besar. Jadi memang penguatannya itu harus dengan operasi supaya sembuh. Tapi ini mujizat terjadi luar biasa. Hanya dengan minyak dan anggur dan mengikuti ibadah di pendeta periaji bisa mengalami satu mujizat yang sembuh total sampai hari ini. Amin. Kemudian tadi Ibu Lidia juga bilang bahwa gak hanya mium tapi penyakit gulanya disembuhkan. Iya Pak dokter ya. Jadi kalau dari sisi medis itu penyakit gula kan harusnya ada treatment perawatan-perawatan begitu ya dokter ya? Prosesnya ya itu bagaimana tuh dokter? Kalau penyakit gula itu di dalam medis disebut diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus. Ada faktor keturunan juga dan virus. Virus itu dia menyerang pulau, menyerang pankreas, kelenjar pankreas. Kita betul-betul datang ke gereja ini terus menerus untuk minum perjamuan kudus. Dan bawa jiwa sebanyak-banyaknya ke tempat ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kita taat, kita setia. Saudara dan saya pasti sehat sempurna diberkati jadi warga sorga. Haleluya. Terima kasih Ibu Lidia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.